Dialog hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat apa kabar Ya senang sekali saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Pagi hari anda ya Di tengah cuaca yang mendung seperti ini Mungkin sudah biasa kita rasakan ya Cuaca mendung Untuk wilayah Sidorjo dan sekitarnya Mendung di pagi hari ini Hampir tiap hari kita rasakan Kalau mungkin di daerah anda Di Tenggale, Nganjuk atau Tulungagung Juga sama ya Apalagi kalau di daerah Mungkin Tulungagung ya Ini merupakan daerah Perbukitan pegunungan Memang harus ekstra waspada begitu ya Di musim-musim hujan seperti ini Kalau untuk daerah Sidorjo waspadanya Biasanya banjir Pegunungan gak ada disini ya Baik Sahabat Hari Sabtu tanggalnya muda Ya Ada planning kemana Mungkin ini Ini family time Refreshing kemana begitu Kalau misalnya memang Anda berkeinginan untuk keluar kota Dan sebagainya Memang harus lebih ekstra waspada dan hati-hati ya Di samping karena musim hujan Juga ini kan juga masih Masa-masanya kita Tetap atau terus menerapkan protokol kesehatan Untuk mengantisipasi adanya varian Omikron ya Varian baru COVID-19 Agar ya meskipun masih kabarnya Ini masih belum ada di Indonesia Tapi Tetap kita waspada Jangan sampai ada klaster-klaster baru ya Untuk COVID-19 Di pagi hari ini Hari Sabtu Kita seperti biasanya Nanti akan ngobrol bersama dengan Coach Idam Azari Dan kali ini Tentang bagaimana merancang 9 blok kanvas model bisnis Pemenang Atau mungkin menjadi pemenang Begitu ya Ini merupakan edisi yang ke-136 Dan Tentunya kalau kita Kembali Ke tema Yaitu Tentang Kanvas model 9 blok kanvas model Ini Mungkin 2 atau 3 pekan sebelumnya Itu sempat kita bahas tentang ini ya Dan ini mungkin sama Coach Idam Dimatangkan lagi gitu ya Baik Dan seperti biasanya sahabat ya Untuk Digital Business Series Pagi hari ini Juga kami tayangkan secara serentak Di RGR Tulung Agung Ersal Nganjuk Dan Praja Angkasa Terenggalek Kita langsung saja sahabat Assalamualaikum Selamat pagi Coach Idam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi Selamat pagi Kabarnya bagaimana ini Coach Idam Baik Baik ya Oke Tanggalnya mudah ini Coach Idam Mungkin ada rencana kemana Gak kemana-mana ya Oh enggak Setiap satu pagi ini ditodong Suara Sudarjo Untuk Awal-awal satu jam Gini Mas Idam Saya pernah juga kan Waktu 2 kali 3 kali Sabtu Dan saya ya harus di jalan gitu ya Dengan Mbak Batika ya Oh iya Pernah di Lampung sekali Jalan terus pernah di jalan juga Di jalan 2 kali Karena terpaksaan itu Tiga-tiganya menghadiri Akad nikah yang pagi-pagi banget Pagi banget Oh jadi live langsung Waktu itu bukan di tempat seperti biasa Tapi di jalan gitu ya Iya Karena akad nikah yang pagi ya Maksa kan Dan itu pun sudara semua lagi Jadi Coach Idam tidak memutuskan Untuk meng-cancel acaranya Misalnya Ini Toksonya kita Libur Libur sehari deh Atau apa enggak ya Tapi tetap Alam gue Sudara pernah sampai sekarang ya Sebesar mungkin Jalan di cancel lah ya Iya Waktu pagi ini ya Waktu saya Senggam juga kan Kalau mau jalan-jalan Mungkin Jalan 9 Baik Nah ini pagi-pagi hari ini Sambil menemani Sahabat-sahabat semuanya Mungkin beraktivitas ya Atau melakukan apa Saja Karena hari Sabtu itu Biasanya Free time-nya lebih lama gitu ya Jadi Banyak aktivitas yang berkaitan dengan Ya bersih-bersih rumah Atau apalah Atau apalah Sambil mendapatkan Input wawasan Tentang digital bisnis ini ya Dari Kusidam Nah Kusidam Ini apa betul Kalau saya mengartikan bahwa Bagaimana merancang 9 blokan fast model bisnis Menjadi pemenang Gitu atau bagaimana Maksudnya ini Ya Kan banyak juga yang Tidak pemenang ya Kali ini kita bahas Pemenang Oh gitu Pemenang itu pastinya Ada Pilihan-pilihan Niawa Dan ada Akibatnya Karena ada orang Tidak bisa Menanggung akibat Pilihan-pilihan yang Kira-kira Saklek Dan akibatnya Bagus Kalau pilihan-pilihannya Ya mudah-mudah aja Akibatnya Sudah bagus Masalah ini aja Sahabat ya Pilihan dan akibat Pilihan Sama konsekuensinya apa Sementara itu Terus ada Virtue ya Jadi gini sahabat ya Oke Oh iya Pagi ini Masih membahas Canvas Model bisnis ya Canvasnya itu Kemarin-marin kan kita bahas Holistic Model bisnis Nanti Minggu depan Masih canvas Model bisnis Sahabat Tapi Versus Kan banyak Model canvas ya Sahabat Ada Value proposition Canvas Ada lean Canvas Ada production Canvas Nanti saya jelaskan ya Perbedaannya apa aja Cuman saya Mengurutkan mungkin Perbedaan antara Bisnis model canvas Dengan value Proposition Canvas yang banyak Dipakai gitu ya Tapi kan Kebanyakan di Indonesia Pakainya ini aja Bisnis model canvas Canvas Model bisnis Nah Mungkin setelah itu Baru kita masuk Nanti ke Rencana bisnis Sahabat Nah di kanan saya nih Masih ada Nanti kita masuk Ke bagian Rencana bisnis ya Saya sedikit Ini aja Terangkan ke sahabat Bahwa Kita gak selalu berkutat Di bisnis model ya Tapi penting ya Sahabat ya Bisnis model ini Penting banget Karena gini Bisnis model itu Ibarat Mobilnya Mobilnya apa Mau pilih apa Mas Hilam Dulu seperti saya Kita pilih apa Rambut Mas Hilam Mungkin pilih rambut Model 80an Kok saya enggak Saya 2000an lah ya Sama dengan pilih mobil ya Ini model-model mobil Apakah Mercedes Dan terbaru Apakah BMW Atau mungkin Lembo gitu ya Atau apalah gitu ya Porsche Segala macem Dan Pas ini Sebelumnya ada strategi Strateginya apa Cara membuat mobil itu Dan Taktik di belakang model Taktiknya apa Bagaimana kita Sebagai Pengendara Cara bawahnya gitu Apakah buat rally Apakah buat keluarga Jadi model Jadi model ya Bagaimana nanti Pasal membeli model Mobil ya Kira-kira gitu ya Analoginya Sahabat Nah nanti setelah Model-model ini ya Terus rencana bisnis Kita nanti Masuk Terus rencana bisnis Karena banyak ya Mas Hilam ya Rencana bisnis Ada financial plan Ada apalagi Mas Hilam masih ingat gak Marketing plan Ini Terus pertimbangan biayanya Ada investasi Biaya susut Apalagi Banyak sekali ya Nah nanti saya terangkan Saya baru buat hand sanitizer Saya buat sendiri loh Mas Hilam ini Saya tunjukkan ya Lihat gak Hand sanitizer Oke Itu Hai Gitu ya Ada tulisannya hai Iya Saya udah legal ya Henza Indonesia Coach ya Gitu ya Oh iya Ini bukan PT Bukan CP Tapi Ijinnya Ke izin ini Ijin Di OSS ya Pakai OSS Sekarang RBA Ini Base Ingredients Itu Natural Bahan-bahan alami Gitu ya Coach ya Ya Ini Apa namanya Encelerat 100 mili Saya udah utang hitung HPP-nya Gitu ya Nanti saya Paparkan Bagaimana Menghitung HPP Nanti ujung-ujungin Financial Plan Jadi saya ambil contoh sederhana ya Sahabat Saya gak ngambil startup saya Yang itu jelimet Atau PT saya Yang itu jelimet Enggak lah Saya ambil UMKM ini Dan saya begitu mudahnya Untuk daftar gratis Muali OSS ya GoID Capa catat Sahabat OSS.go.id Dan itu mudah banget Bagi pelaku UMKM Nanti dapat Ijin NIB Dan IUMK Gitu ya Ijin usaha Saya lupa Batangnya apa Nanti setelah itu Kita sah tuh Masih Sah sebagai ini Pelaku mikro Nanti pilihannya Pilihannya Ini Pilihannya Industri rumah tangga ya Jangan pilih ini Supplier besar Karena kan usaha kecil Nah nanti dari sini Saya hitung-hitung ya Sahabat ya Saya hitung HPV-nya berapa Saya udah hitung Habis berapa Beli botol 1 Smili berapa Labelnya berapa Terus apa lagi Packingnya Bahkan packingnya Pake JNA Kemarin saya Dikirim ke Jakarta Utara Ada yang beli ya 20 botol gitu Kirimnya JNA Same day Gak salah Itu sekitar 54.000 Nanti dihitung tuh Biayanya gitu ya Dapat ya Terus wrappingnya juga Wrappingnya dari JNA 15.000 Saya bayar Dan seterusnya Menarik ya Sahabat ya Ini saya contoh kecil Walaupun di kanan saya Ada kopi juga ya Murah juga Murah meriah Sebelah kanan ya Kopi demang ini Cuma nanti saya contohkan Yang baru deh Yang masih fresh gitu ya Yang masih fresh Ketika ini kopi Yang 100 ml Saya pernah utarakan ya Cuma nanti Saya utarakan Yang hand sanitizer ya Mas Ilham ya Oke Kita balik ke materi pagi ini Bagaimana merancang 9 blok Kanvas model bisnis Pemenang Nah menarik kan Ada pemenang Ada loser Oh gitu Ini pemenangnya Kata pemenang ini Jadi satu ya Kanvas model bisnis Pemenang gitu ya Coach ya Ini kata-kata pilihan saya sendiri sih Oh ya Tujuan gak ada gitu Oke Oke jadi sahabat Jadi keberhasilan Atau kegagalan model bisnis Perusahaan Atau usaha kecil Pastinya kita berada dari usaha kecil Sangat bergantung pada Bagaimana interaksi kita Dengan para pemain lain ya Jadi bahkan Agak sedikit jahat Sedikit ini Dengan mengubah Komotitor strength Menjadi weaknesses Jadi dengan model ini ya Dengan pakai Pemenang ini ya Kita mau-mau Ada sisi lain Yang kita harus Rubah Kekuatan pesaing Menjadi kelemahan Masih dalam agak sedikit jahat ya Keput-keput ya Karena bagaimana Kita jadi pemenang Kan kalau pemenang Ada juara satu Kita juara satu Juara dua Juara tiga ada dong Caranya bagaimana Juara dua Mungkin kita singkirkan Juara tiga kita singkirkan Bukannya kita lari Estafet Terus kiri Karena kita pukul Mudah Jadi secara sehat Misalnya lari berbarengan Kita duluan Arti kita menyikirkan Lawan dong Dia punya kelemahannya apa Oh kelemahannya Dia waktu startnya Awalnya itu Salah posisinya Oh begitu Saya mulai kayak gini Jadi begini sahabat Model dosis pemenang ini Selalu ciptakan Virtual 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 cycles Artinya Siklus Istilahnya Siklus kebaikan Saya pernah utarakan Di internet Ada benar Internet virtue Ada kebajikan Dari internet Ketika saya Misalnya Setiap hari posting Posting Dengan SEO Yang benar Itu ada Kebijakan dari internet Jadi google Dengan senang hati Untuk naikkan Saya kalaman Satu google Karena saya pertama Rajin Dan saya Artikelnya benar Sesuai dengan Algoritma google Makanya ada Back to back link Ada link back Link back Saya banyak Semakin banyak Link back saya Saya semakin Kalaman satu google Itu namanya Go true Tapi disini Siklus kebaikan Jadi pendekatan Untuk modal Menang ini Seperti terapkan Misalnya apa Kita sudah utarakan Mungkin kemarin Masih dalam 9 langkah Tepat guna Itu salah satunya Menjadi pemenang Nanti kita Ini lagi Kita paparkan lagi Terus PDA cycle Kita gunakan Siklus PDCE Plan Do Check Action Ini kan siklus Muter Rencanakan Terus Lakukan Check Action Action maksudnya Di improve Di improve Artinya kita cek Ada permasalahan Kita improve Terus plan lagi Re-plan lagi Do lagi Check lagi Improve lagi Seterusnya Bersiklus Itu namanya Continuous improvement High zeng Kita juga terapkan Di modal dosis penang Cara-caranya Dengan sleep itu Masih lah Masih ingat Sleep itu Empat penekatan Pemasaran WMKM Sleep itu Ethnic storytelling Environmentalization Inovation Personalization Nah ini penting Sahabat Ini salah satu Dimengeneration Yang ada Semana langkah Minggu kemarin Jadi sahabat Kata kuncinya Adalah Siklus Yang tentunya Sangat melelahkan Lelah banget Pastinya Kalau masih Suruh muter-muter Misalnya Muter-muter Lari Lari Tiga kilo Kira-kira Masih ilang Capek Itu siklus Tapi efeknya Apa Efeknya Masih ilang Betisnya Jadi kuat Terus Nafas Jadi bagus Jadi detak Jantungnya Teratur Ada penyakit Penyakit jantung Detaknya teratur Saya lupa Penyakit jantung Itu bahaya Sekali Terus Pastinya Caranya bagaimana Supaya tidak lelah Kita harus dengan Self-love Self-awareness Self-love itu Cinta dulu Pada diri sendiri Sebelum kita Mencintai pekerjaan Dan selanjutnya Menjadi self-awareness Ada empati Jadi kita fokus Di saat ini Tidak melihat Masa lalu Lihat juga sih Cuma jangan terlalu Dipikirin Dan masa depan Jangan terlalu Khawatirin Jadi siklus Yang biasa-biasa Menjadi Virtue Virtue Cycles Artinya Siklus yang Kebaikan Disinilah gitu Coba share Oke Nanti Setelah Jadi iklan Saya Caranya Bagaimana Mas Hidang Kita buat Virtue Caranya Dengan Coba deh Dengan Mindmap Saya Tapankan Mindmap Bagaimana Coret-coretan Kira-kira Gitu ya Sahabat Coret-coretan Atau Mindmap Oke Coba Sorry Ini kok begini Oke Ini dia Coba Saya share Di Sebelah Kiri Saya lihat Mas Hidang Canvas Model Bisnis Pemenang Merancang ya Merancang Tadi saya Sebutkan ya Tadi saya Sebutkan Satu persatu Bagaimana Ini Ini Coach Sebelum disebutkan Satu-satu Sebenarnya Apa bedanya sih Dengan Tambahan Pemenang Dengan Sembilan Blok Canvas Pas yang kemarin Kemarin Itu Mungkin Apa Dulu Itu Bukan Pemenang Atau Bagaimana Begitu Kalau yang Saya tahu Dulu Itu kan Kayak Ada Apa Ada 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 Customer Segmen Ada Customer Relationship Ada Apa Mungkin ya Value Proposition Atau Apalah Dulu Dulu Gitu Ya Nah Ini Beda-beda Lagi Atau Bagaimana Ini Tidak Ini Sebenarnya Tidak Beda Kita pakai Blok Yang Sama Yang Sama Lagi Ada Beliver Proposition Ada Customer Segmen Ada Customer Relationship Ada Apa Lagi Ada Channels Ada Newstream Ada Infrastructure Ada Key Resources Ada Partners Ada Apa Lagi Key Activities Ada Sembilan Jadi Sama Sama Dengan Yang Dulu Terus Ini Ada MBL Pemenang Ini Berarti Bagaimana Nah Kan Kalau Menjadi Pemenang Kan Harus Bercapai Ria Bercapai Ria Sangat Olah Siklus Tadi Jadi Kata Siklus Ini Sebenarnya Masalah Filosofi Bukan Masalah Teknis Yang Kita Bicara Kemarin Teknis Cara Mengisi Masing Blok Dan Itu Harus Supaya Nanti Jadi Tanpa Modal Bisnis Yang Baik Itu Kan Kemarin Tepat Guna Caranya Ada Sembilan Terus Bagaimana Kita Jadi Pemenang Caranya Kita Harus Namanya Virtue Gimana Spelling Virtue Cycle Coba Dilihat Nomor Satu Kita Bangun Self Love Self Awareness Dari Sisi Mindset Dari Mindset Positif Menjadi Behavior Yang Positif Dari Menjadi Karakter Terbiasa Membuat Siklus Terbiasa Dengan Improvement Setelah Menjadi Destiny Destiny Menjadi Pemenang Karena Mindset Dibangun Di awal Bangun Self Love Ini masalah Ini masalah Mindset Dan Masalah Filosofi Kan Kadang Orang Filosofinya Filosofi Standar Kita Pakai Filosofi Yang Bagus Kira 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 Mas Silam Terus Kedua Ikuti 9 Langkah Yang Minggu Kemarin Model Bisnis Yang Tempat Guna Nanti Setelah Saya Ada Presentasi Terus Ketiga Terapkan Empat Pendekatan Pemasaran Untuk Berlangsung Bisnis Sleep Itu Ini Panjang Juga S Storytelling Alien Localization Inovation Personalization Ini Salah Satu Demand Generation Bagaimana Kita Membangkitkan Minat Orang Untuk Melihat Produk Kita Jadi Orang Melihat Dulu Kenal Aware Dulu Setelah Belinya Urusan Nanti Jadi Tahap Masih Di Awal Sana Terus Lakukan PDA Cycle Untuk Continuous Improvement Ini Berulangan Garang Masih Lama Orang Lakukan PDA Cycle Plan Do Check Kadang Gak Dicek Gak Dicek Akhirnya Jalan Terus Setahun Kok Gini Gini Aja Gak Apalah Yang Penting Dapur Ngebul Kan Ada Kayak Gitu Kita Jangan Sampai Dapur Ngebul Menjadi Pemenang Itu Harus Growth Sustain Kita Pake Siklus Ini Nomor Lima Bangun Virtuous Cycle Diputar Untuk Competitive Advantage Untuk Keunggulan Yang Ada Kompetisinya Jadi Pemenang Contohnya Gini Apa Namanya Ini Misalnya Gini Nanti Kita Buat Kita Buat Pake Mindmap Kita Buat Mindmap Ini Sederhana 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 Jadi Jangan Terlalu Dipikirin Terlalu Ribet Tidak Masalah Pemenang Kan Masalah Mindset Apakah Kita Mau Menang Misalnya Gini Lofair Airline Dia Dia Pake Lofair Setelah Setelah Ada Lofair Kita Puter Lagi Diputer Itu Menjadi Polmon Yang Besar Orang Banyak Yang Pake Pesawat Yang Murah Itu Beruntung Dari Sisi Skala Ekonomi Dan Menjadi Low Cost Maksudnya Ada Lean Staff Staffnya Itu Tidak Struktural Funksional Semua Bisa Satu Staff Bisa Kerja Di Beberapa Fungsi Terus Ada Pesawat Bisa Pesawat Berbadan Kecil Jadi Ada Low Cost Itu Berputar Terus Ini Masalah Ini Ada Dua Kata Kunci Masalah Kita Ada Pilihan Pilihan Dan Ada Akibatnya Kita Mau Pilih Misalnya Yang Low Cost Pilih Akibatnya Ada Akibatnya Peminatnya Hanya Yang Kira-kira Menengah Kebawah Akibatnya Kalau Kita Pilih Barang Premium Pilihan Akibatnya Akibatnya Apa Akibatnya Peminat Kita Hanya Orang-orang Yang Menengah Keatas Yang Menengah Kebawah Tidak Kita Jangkau Itu Ada Akibatnya Kan Kita Menjadi Pemenang Di mana Pemenang Di Menengah Kebawah Atau Pemenang Di Menengah Atas Yang Diambil Semua Ya Sahabat Ya Nah Itu Ya Maksud Pemenang Kayak Gitu Ya Sahabat Kita Mau Pilih Apa Pilih Dari Sisi Kiri Sosus Apa Teman Demand Generation Seperti Apa Akibatnya Seperti Ini Kita Menjadi Pemenang Di Pasar A Kita Menjadi Pemenang Di Pasar B Itu Masalah Filosofi Bukan Teknis Tapi Filosofis Oke Tadi Sembilan Langkah Coba Saya Jelaskan Lagi Sembilan Langkah Tadi Ada Beberapa Ini Coach Poinnya Hanya Lima Saja Mungkin Ya Hanya Lima Pemenang Itu Yang PDC Cycles Itu Tadi Planning Kemudian Apa Plan Do Check Action Oke Plan Do Check Action Kita Lakukan Plan Terus Lakukan Ada Plan Ada Rencananya Terus Do Lakukan Jangan Sampai Plan Itu Lakuannya Tahun Depan Terus Check Check Itu Maksudnya Kita Lihat Lagi Apakah Plannya Sudah Benar Apakah Sudah Berjalan Dengan Plan Plan Sebelumnya Setelah Dicek Kita Lakukan Action Check Artinya Apa Mungkin Ada Kesalahan Ada Improve Pondong Pastinya Kita Lakukan Action Action Maksudnya Kita Improve Akhirnya Terbentuk Nomor Lima Bangun Bukan Bangun Bangun Terbentuk Salah Tulis Terbentuk Virtue Cycle Untuk Motivated And Vantage Tadi Saya sebut Tadi Kadang-kadang Kita Melemahkan Pesaing Agak Jat Sedikit Pemenang Gitu Tidak Ada Pemenang Sendirian Tidak Ada Kita Banyak Pemain Pemain Kopi Siapa Aja Mungkin Kadang Begini Misalnya Modal Bisnis Ini Aktual Misalnya Indomaret Pasti Disamping Ada Alfa Maret Itu Sedikit Bersaing Kadang Menjatuhkan Saya Bikir Gitu Kadang Sedikit Menjatuhkan Misalnya Di Indomaret Ada Di depan Parkir Biasanya Ada tempat UMKM Mitra Frances Frances Di Alfa Maret Mungkin Bakal Buat Saing Tapi Itu Sah Saha Aja Pasti Mereka Yang Punya Cinta Kepada Indomaret Indomaret Jadi Tergantung Orangnya Tapi Tetap Saha Saha Aja Kita Nggak Jatuhin Lawan Tapi Kita Istilahnya Dalam Tanah Tutip Ya Apa Ya Karena Ada Siklus Kebaikan Jadi Mesti Ada Pemenang Nomor Satu Siapa Nomor Dua Siapa Nomor Tiga Siapa Coba Saya Jelaskan Lagi 9 langkah Supaya Sahabat Mengingat Kembali Yang Minggu Kemarin Pertama Itu Klarifikasi Konsep Perjelas Konsep 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 Jadi Konsep Itu Jumlah Kambur Pikir Saya Sudah Jelaskan Ada Stepnya Terus Kedua Bangun Beliver Position Konsep Nilah yang Kuat Ketiga Identifikasi Audience Specific Ini Langkahnya Yang Kita Mau Jadi Pemenang Terus Tentukan Mitra Basis Utama Ini Penting Mas Penatanya Bagaimana Menentukan Tentunya Dari Orang Ini Sangat Sulit Ini Termasuk Dari Pilihan Pilihan Kita Mau Jadi Pemenang Kalau Kita Pilih Mitra Bisnis Yang Salah Akibatnya Apa Akibatnya Mungkin Kos kita Makin Bertambah Karena Mereka Pekerjaan Proses Bisnis Ini Jadi Ngaco Kita Tackle Karena Mereka Ada Kesalahan Karena Kita Salah Memilih Mitra Bisnis Terus Segelima Tetapkan Proses Bisnis Maksudnya Proses Bisnis Yang Sampai Produksi Dari Produksi Warehousing Warehousing Delivery Itu Proses Bisnis Dari A Sampai Z Dari Pembelian Sampai Purchasing Procurement Sampai 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 Nanti Ada Customer Satisfaction Diputar Lagi Terus Kenam Catat Sumber daya Bisnis Utama Kita Catat Kita Record Kadang Sahabat Jarang Catat Termasuk Catat Investasi Kita Di awal Apa Seperti Sanitizer Saya Catat Misalnya Saya Pakai Handgun Untuk Wrapping Harganya Handgun 600 ribu Saya Beli kemarin Di Tokopedia Saya Pakai Label Di toko Itu Di toko A Terus Saya Pakai Desain Desain Saya Sendiri Atau Saya Desain Dibantu Orang Lain Salah Satu Kita Mencatat Semua Dari Sama Penting Kadang Lupa Sahabat Saya Pernah Lupa Saya Kemarin Beli Dimana Misalnya Beli Tokopedia Saya Beli Botol 100 mili Bagus Dimana Saya Lupa Karena Saya Tidak Catat Itu penting Mas Ilham Terima Masalah Kecil Tapi Berpengaruh Ke Akibat Yang Fatal Kita Dulu Pernah Beli Botol 100 mili 1000 Botol Tiba-tiba Kita Tidak Catat Lupa Kan Banyak Toko Merchant Merchant Di Tokopedia Tuh Mana Lagi Ketika Kita Cek Kok Gak Ketemu Ya Akhirnya Akibat Kita Ada Kos Yang Baru Kita Cari Cari Lagi Dulu Bisa Kita Ada Penawaran Yang Bagus Tiba-tiba Kita Supplier Yang Baru Harganya Semakin Naik Akhirnya Rusak Penawaran Plannya Hitung Kita Jadi Ancur Karena Kita Tidak Catat Nomor Tadi Nomor Tujuh Buat Strategi Demand Generation Penciptaan Minat Pakai Slip Tadi Bisa SLEP Storytelling Localization Innovation Dan Personalization Terakhir Delapan Lakukan Pengkhidmatan Biaya Hake The Cost Termasuk Tadi Cara Memilih Supplier Kita Menghemat Biaya Karena Kita Tidak Catat Akhirnya Apa Kita Cari Lagi Supplier Baru Kita Buat Lagi Selatur Baru Nawar Lagi Jadi Karena Kita Tidak Catat Penting Hal Yang Kecil Berpengaruh Jadi Ada The Power Of Tiny Gain Nanti Di Presentasi Setelah Saya Jelaskan Bagaimana Kebaikan Kebaikan Kecil Menjadi Compound Kita Nabung Ada Compound Interest Exponential Karena Kita Nabung Sedikit Seribu Seribu Banyak Kita Nggak Nabung Jadi Ada Decline Kita Harusnya Ada Power Ini Salah Satu Kekuatan Dari Hal Yang Kecil Jadi Yang Kira-kira Jadi Akumulasi Menjadi Compound Ada Compound Interest Ini Namanya Compound Improvement Improvement Di Akumulasi Akhirnya Menjadi Pemenang Nanti Karena Ini Tradisinya Salah Ini Penting Oke Baik Coach Idem Tadi Saya Tertarik Dengan Hal-hal Kecil Yang Sebetulnya Ini Bisa Berdampak Pada Keberlangsungan Gitu Kan Tapi Ketika Yang Disebutkan Oleh Coach Idem Tadi Hal-hal Kecil Itu Justru Kita Ketemukan Mungkin Kebanyakan Secara Tidak Sengaja Gitu Ini Bagaimana Kita Berupaya Agar Hal-hal Kecil Ini Sedini Mungkin Kita Ketahui Nah Jadi Bukan Karena Tadi Coach Idem Bahwa Hal-hal Kecil Ini Punya Kekuatan Apa Tadi Istilahnya The power Of small Thing Atau Apa Gitu Sudah Tampil Ya Di Youtube Nah Kayak Gitu Hal-hal Kecil Ini Punya Kekuatan Gitu Kalau Misalnya Hal-hal Kecil Ini Kita Ketemukan Secara Tidak Sengaja Terus Tidak Kita Temukan Lebih Awal Dengan Sengaja Nah Ini Kan Sangat Disayangkan Nah Ini Yang Saya Tanyakan Bagaimana Upaya Kita Agar Hal-hal Kecil Ini Secara Komplit Itu Ya Mungkin Kita Ketemukan Terus Kita Susun Agar Tentunya Ini Juga Kita Ketahui Nanti Tindakan Tindakan Apa Yang Terkait Dengan Hal-hal Kecil Ini Terus Kita Follow Seperti Apa Begitu Kemudian Biasanya Hal-hal Kecil Ini Bentuknya Yang Seperti Apa Saja Sih Gitu Kalau Tadi Kan Alamat Marketplace Ya Atau Apa Yaitu Hal Kecil Kan Kira-kira Selain Itu Apa Saja Yang Biasanya Yang Ini Contoh Tadi Saya Tidak Catat Karena Saya Tidak Cata Sembur Dari Itu Yang Kecil Itu Bermasalah Misalnya Saya Pernah Juga Boncos Ambiar Ambiar Karena Saya Tidak Lakukan PDC Penting PDCA Saya Pernah Nggak Lakuin C C C Saya Bayar Perbulan Itu Waktu itu Ada Tool Untuk SEO Lama Sekali Tahun 2009 Dan Saya Bayar Perbulan Tiga Juta Mas Sampai Setahun Ternyata Ternyata Boncos Ambiar Karena Saya Tidak Cek Karena Saya Pikir Tool Itu Bagus Saya Jalanin Saya Tinggal Waktu Saya Kan Masih Nine to Five Bekerja Saya Tinggal Pulang Kerja Oke Jalan Saya Tidak Cek Ternyata Ada Error Error Di Sana Ada Error Nah Itu Hal Yang Kecil Sederhana Misalnya Gini Error Error Masih Kuning Oh Ternyata Lama-kelama Jadi Merah Bermasalah Merah Artinya Jadi Permasalahan Dengan Tool Ada Ini Case Saya Waktu Di Perusahaan Panasonic Itu Kesalahan Saya Saya Hampir Di SP Karena Saya Menjaga Server Server Di Empat Fabric Tiba Down Sahabat Down Jender Semua Gak Bisa Ngapain Gara Gara Saya Gara Gara Saya Nance Cek Daily Routine Bayangin Saya Gak Ngecek Checklist Hard Dish Sudah Ada Tanda Kuning Kuning Saya Cuek Karena Saya Perkenaan Banyak Orpen Tulisannya Orpen Dan Malam Itu Juga Langsung Jeder Semua Gak Gak Bisa Ngapain Langsung Saya Lembur Sampai Pagi Ngelesain Masalah Itu Pagi Bisa Up Lagi Itu Gara Gara Hal Yang Kecil Misalnya Yang Kita Perhatikan Karena Misalnya Mas Ilam Ngecek Plannya Oke Mas Ilam Do Oke Tapi Nggak Ngecek Apalagi Action Actionnya Improve Ketika Mas Ilam Ngecek Pasti Ada Improve Misalnya Gini Di Tampilan Di Youtube Jadi 1% Better Every day Dibanding 1% Worse Every day Itu kan Compound Jadi 1% 1,01 Pangkat 365 Setahun Hasilnya Berapa 31,18 Tampil di Youtube Terlihat ya Mas Ilam Dibanding Kita Kerjakan Hal yang buruk 1% Setiap hari Itu 0,99 Pangkat 365 Setahun Sampingan 0,03 Bayangin Terlalu tinggi Perbedaannya Padahal Sama-sama 1% Lihat ya Mas Ilam Satu Hasilnya 0,03 Dalam Setahun Satu Sampai lagi 31 Itu Perbedaan 30 Sekian Nah Itu Namanya The Power Of Compound Compound Kalau kita Nabung Ada Compound Interest Ada Compound 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 Investment Kalau kita Nabung Terus Termasuk Kita Kerjakan Hal-hal Yang kecil Akhirnya Menjadi Akumulasi Dan menjadi Bukit Sedikit-sedikit Menjadi Bukit Nah Nah Begitu Mas Ilam Karena Kita Kita Nggak Lakukan Check Apalagi Action Plannya Oke Plannya Wah ID-nya Bagus Plannya Ini Itu Ini Itu Do-nya Oke Saya Do-nya Oke Tapi Saya Nggak Nge-check Akhirnya Apa Satu Fabrik Nggak Bisa Ngapain Tadi Kan Saya Bermasalah Ketika Saya Nge-check Terus Saya Kehilangan Dua Juta Perbulan Selama Setahun Saya Nggak Nge-check Akhirnya Saya Cek Akhirnya Saya Buang Itu Akhirnya Saya Nggak Ruki Lagi Nah Itu Kempaun Terkumpul Akhirnya Setahun Berapa Mas Ilam Sebulan Oke Ketika Setahun Karena Kita Nge-check Ya Bermasalah Akhirnya Kita Nggak Jadi Pemenang Karena Pilihan Saya Salah Pilihan Saya Membeli Salah Akibatnya Apa Akibatnya Amjar Pertama Kita Pilihan Ini Dari Pilihan Pilihan Kita Karena Kita Salah Akibatnya Apa Akibatnya Amjar Dan Di Tengahnya Ada The Power Of Tiny Gain Ada Kebaikan Satu Persen Sehari Aja Atau Perbaikan Satu Persen Aja Jadi Compound Dibanding Kita Lakukan Keburukan Satu Persen Atau Tidak Lakukan Apa Termasuk Dari Keburukan Satu Persen Oke Baik Khusidam Nanti Setelah Jeddah Masih ada Persentasi Lagi Kan Oh Iya Persentasi Mindmap Jadi Bagaimana Jadi Pemenang Kita Tuangkan Dari Main Kita Tuangkan Ke Mindmap Nanti Ada Alurnya Kira-kira Seperti Apa Pemenang Oke Baik Kita Jeddah Sebentar Ini Coach Idem Oke Baik Sahabat Kurang Lebih 7 Menit Kita Isi Rat Jenak Kita Simak Berapa Spot Berikut Ini Tetap Bersama Kami Ya Sampai sudah Hampir Dua Tahun Pandemi Covid-19 Menguras Habis Energi Dan Mimpi Kita Semua Kabar Ditemukannya Vaksin Covid-19 Merupakan Game Changer Yang Menemukan Sejuta Harapan 250 Juta Penduduk Indonesia Melalui Uang Pajak Yang Kita Bayarkan Pemerintah Berupaya Untuk Menyediakan Vaksin Gratis Agar Masyarakat Dapat Berkegiatan Lagi Secara Normal Pajak Kita Untuk Vaksinasi Kita Informasi Ini Persembahankan Will DCP Jatim 2 Rokok Pak Pak Putian Rokok 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 Ilegal Rokok Rokok Ilegal Rokok Rokok Ilegal Rokok Ilegal Tak Pintah Cukai Rokok 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 Terus Terdaftar Biar Cukai Lokasi Pembuatan Terus 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 Rokok Ilegal Gambar Terus Peringat Tengk Pemerintah Berarti Rokok Ilegal Tidak Aduh Mesti Rokok Ilegal Mergikan Negara Mergora Bayar Cukai Tinggi Bangun Negara Walah Sepenteng Waw Garo Loh Tidak Isol Makanya Tukus Yang Pasti Pasti Aik Ojo Ngawur Laporkan Peredaran Rokok Ilegal Ke Kantor Biar Cukai Terdekat Atau Hubungi Nomor 152 25 152 25 Iklan Layanan Masyarakat Ini Dipersembahkan Biar Cukai Sidoarjo Ayo Nyebangi Biar Cukai Berantas Rokok Ilegal Biar Cukai Sidoarjo Fokus Mengawasi Tulus Melayani Ya Sahabat Ada kabar Gembira Untuk Anda Pecinta Pizza Kali ini Hadir Dominos Pizza Di Kalijaten Sidoarjo Segera Datang Dan Nikmati Promo Spesial Opening Store Dan Ini Hanya Bisa Anda Temukan Di Dominos Pizza Kalijaten Sidoarjo Jalan Naya Kalijaten Kalijaten Timur Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Sahabat Segera Order Dan Nikmati Promo Diskon 50% Untuk Pembelian Pizza Premium Dan Ini Ada Periode Terbatas Jadi Segera Saja Anda Manfaatkan Pizza Premium Karena Diskonnya Ini Dibatasi Sahabat Bisa Juga Order Secara Online Di Dominos .co.id Atau Call Center 1500 366 Dominos The Best Aku Sih Yes CHEERS 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 Air Itu Biar Terbaik Hey CHEERS In The House CHEERS Air Berphat Tinggi CHEERS LAPAS Membantu Netralkan PH Tubuh CHEERS Mengadung Anti Oksid Alami CHEERS Air Minum Terbaik Untuk keluarga Air Minum Sehat Keluarga Air Minum Dengan PH Tinggi Cara Tesemnya Mudah Tugas Cara Ramah Gratis Onkos Kirim Hey CHEERS In The House Untuk Pemesanan Via Whatsapp Di Nomor 0877 77 24 33 77 Gratis Onkos Kirim CHEERS In The House Untuk Wilayah Sidoarjo Dan Sekitarnya Bisa Mengubungi Depot Candi Di 0821 4225 6646 0821 4225 6646 Ya sahabat Khusus warga Jawa Timur Ada kabar gembira Untuk anda yang punya Kendaraan bermotor Sesuai keputusan Gubernur Jatim Tahun 2021 Nomor 188 Garis miring 151 KPTS Sekian-sekian Tentang Pemutihan Dan insentif Pajak daerah Untuk keluarga Jawa Timur Diperlakukan Pemutihan Bebas denda PKB BBNKB Bebas BBN Kedua Dan lain-lain Juga Insentif pajak Sebesar 20% Untuk kendaraan Roda 2 dan 3 Serta 10% Untuk kendaraan Roda 4 Atau lebih Selain itu Manfaatkan Dan menangkan Juga hadiahnya Senilai 30 juta rupiah Berupa Tabungan Umroh Tab kedua Untuk 15 Pemenang Mulai tanggal 9 September Sampai 9 Desember 2021 Sahabat Pemutihan Dan insentif Pajak daerah Untuk Warga Jawa Timur Ini bisa dibayar Melalui E-Samsat Link Aja GoPay Alphamart Alphamidi Indomaret Tokopedia Giriabayar BTN Dan POS Indonesia Info lebih lanjut Hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota Informasi ini Dipersembahkan oleh Kantor Samsat Sidoarjo Hati-hati dan waspada ya Demam, batuk, dan susah nafas Bisa jadi Itu tanda-tanda Pindominia Atau infeksi paru-paru Penyebabnya bisa virus Sebakteri atas jamur Mudah melular lewat droplet Saat batuk Atau bersin Tapi Ini bisa dicegah Dengan pemberian Imunisasi PCV Pada bayi dan anak Imunisasi PCV Selain mencegah Pindominia Juga bisa mencegah Radang selaput otak Atau meningitis Dan radang telinga tengah Atau otitis media Imunisasi PCV Diberikan pertama Pada bayi usia 2 bulan Dilenjutkan pada usia 3 bulan Dan dosis ketiga Saat anak usia 12 bulan Imunisasi PCV Bisa didapat di Pusyandu Bidan Puskesmas Rumah sakit Klinik kesehatan Praktek dokter mandiri Dan layanan kesehatan lain Yang menyediakan Imunisasi Iklan layanan masyarakat ini Bersembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo PT INEP Global Sejak tahun 2005 Bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optic System Dan Satelit Atau Visat Memberikan layanan Jasa koneksi internet Keseluruh dunia Dengan kecepatan tinggi Dan harga yang kompetitif Juga memberikan Solusi dan jasa konsultasi Pendistribusian koneksi internet Menyediakan solusi ICT Yang komprehensif Terpadu Dan disesuaikan Bagi pengguna Yang mencakup data infrastruktur Manage Service Cloud Computing IT Services Serta layanan digital Yang fokus Untuk memanfaatkan Peluang yang mendukung Dan menambah nilai Pada bisnis utama Tiap customer Untuk layanan Dan service internet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 Inet Globalindo The Best Service For Great Solution Terima kasih Sahabat Anda masih Bersama kami Di pagi hari ini Dalam Digital Business Series Bersama dengan Coach Muhammad Idam Asari Tentang Bagaimana merancang 9 Blok Canvas Model Bisnis Pemenang Nah ini Waktunya Kurang 10 menit lagi Coach Idam Kita Waktunya Bagi-bagi dengan Nanti ada 2 pertanyaan ya Yang Sudah ada Di Meja saya Tapi Katanya ini Mau presentasi lagi Silahkan Baik Coach Idam Masih bersama kami Oke Iya Oke Coba saya share ini Saya putus dulu Terus Saya coba share ya Saya share Bukan share sih Saya buat Mind map ya Saya buat mind map Caranya dengan Pake whiteboard Itu ya Whiteboard Di zoom Apakah sudah tampil Mas Idam Whiteboardnya Di zoom Whiteboard Iya Ini terlihat layar putih Ya Oke Nah ini Kosong Tidak ada apa-apanya Kosong Kita buat Mind map Coba Saya Bro Di tengah Ini kan mind map Apa Di sini Lihat ya Lingkaran Lingkaran Terus Model bisnis Model bisnis Model bisnis Model bisnis Nah Ini dari Ini ya Dari mind kita Sahabat ya Dibanding kita Menghafal Di Kepala kita Ya Kita catat ya Seperti gini Kita gunakan Mind map ya Mind map Terus Arahnya kemana Arahnya ditulis Di Misalnya gini Kita buat arah Gini Gitu ya Terus ada ke atas Kira-kira dari Model bisnis Kita mau ngapain aja Ini ya Kita mau buat Virtual cycle Gitu ya Di sini mungkin Ada Coba langsung Saya tulis Di sini mungkin Karena Saya gambar ya Ini 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 salah satu Mind map Sahabat ya Jadi mind map Terserah kita Gitu ya Kaitannya kemana aja Dari model bisnis Kemana aja Misalnya Di sini Karena kita mau Jadi model bisnis Menang Kita ada Misalnya Akibat gitu ya Di sini ada Pilihan-pilihan Choices Choices Textnya Di sini ada Choices Pilihan kita Choices gitu ya Pilihan kita apa aja Macam-macam Pilihan ya Pilihan Bisa bisnis kita Siapa Pilihan Sumber daya Seperti apa Dan nanti ada Akibatnya Akibatnya disini Akibat Akibatlah Pake bahasa Indonesia aja ya Akibat Konsekuensi ya Tak salah tulis Akibatlah Akibat Nah nanti The power of money game PDCA juga bisa masuk sini Sahabat ya PDCA Dan mungkin dari model bisnis Ya ada ini dong Ada rencana bisnis nanti kan Rencana bisnis nanti kita buat Gitu ya Ini kan Apa aja yang mau kita lakukan kan Terus apalagi Dari company profile Mau kita buat Nanti mungkin Di sini ada Compro Ada company profile Tujuannya untuk Dipresentasikan Di Ke Customer boleh Ke investor boleh Ke bank Boleh Karena masing-masing Dokumennya beda ya Dan disini Saya tarik lagi Misalnya Disini ada The power of tiny gain Dari kan Sorry Ini salah ya Oke Salah gak apa-apa Masa khawatir ya Buat aja begini Jadi jangan takut salah Sahabat Disini ada PDCA cycle Main disini Gitu ya Ini kira-kira apa yang Dalam mind kita Sahabat ya PDCA cycle main Di tengahnya model bisnis Disini PDCA cycle Ada plan Do Check Terus apalagi Tadi kan ada Slip gitu ya Slip masukin dalam Itu salah satu Demand generation Kita harus dong Inbound marketing gimana Kan kalau dari sisi PR Dual offline Sekarang agak sulit ya Apalagi nanti mungkin PPKN mungkin akan Diterapkan ya Masih hilang Tanggal berapa tuh Mulai tanggal 4 Masalah ya Bukan PTKM Oh Ada aturan-aturan gitu ya Mulai tanggal 4 Di Jakarta Kalau udah salah Apalagi misalnya disini Tadi slipnya diterapkan Silahkan sahabat Tidak recording slip ya Cari aja kata konti SLIP Banyak tuh recording Di LFL Reduce Suara Siduardo Atau di Suara Siduardo channel Ada 2 channelnya Ini apa Ini Oke Misalnya ini Tadi Kita draw lagi Slip V2 nya ada disini Dari sisi Demand generation Nah ini kan tercatat ya Sahabat ya Enak melihatnya kan Saya sering lakukan Mas Hilam begini Jadi saya Sebelum saya Mas Hilam Saya sebelum buat Konsep yang bagus Sebelum saya buat Hopmap Sebelum saya buat Apa istilahnya Blok diagram gitu Yang lebih lengkap Atau sebelum saya buat Canvas kan Ada Canvas Ada Canvas Modal Business Ada Production Canvas Ada Production Canvas Ada Lean Canvas Saya buat ini dulu Sahabat Kadang-kadang saya Saya dikasih APS Sahabat ya Sahabat Tidur gaya saya Saya buat di APS Cari-cari pakai Bullpen aja Setelah itu Malah ada Sekitar improvement saya Malah saya lebih enak Untuk ini Oh ternyata Hari ini saya buat Kampun Profile Besok saya buat Kana Bisnis Besok lagi saya buat Pd Cycle Saya ngecek Pake Pd Cycle Terus Pilihan-pilihan saya Ini Akibatnya begini Terus saya pake Slip V2 Itu bisa jalan berbarengan Sahabat ya Nggak Nggak harus juga Berurutan Paralel bisa ya Yang penting tengahnya Kita ada Model bisnis Kita ada mobil Ada mobil Mau pilih mobil apa Mau pilih Rambut model apa Terus nanti Strateginya apa Strateginya itu Bagaimana cara Membuat mobil ya Akhirnya terbentuk lah Mobil yang ada Modelnya Model apa Model terbaru mungkin Mercedes terbaru Atau mungkin Lamborghini terbaru Atau Ferrari terbaru Yang ada Taktik setelah itu Taktiknya apa Taktik secara Short term ya Sleap V2 Taktik Jadi saya kan termasuk Taktik Karena kan short term ya Bulanan Kita ngeceknya bulanan Atau mungkin harian Mingguan kita cek Bulanan oke Tapi sebisa mungkin Mingguan Sahabat Nanti terjadi Terjadi compoundnya Bukan ke atas Ke bawah Decline Turun kan Bukan terjadi Compound improvement Tapi terjadi decline Masalah Maka kita harus Facing budget cycle Apalagi sahabat Kita ini misalnya Ada ide gak Mas Hilang Saya lempar ke Mas Hilang nih Apalagi kira-kira Dari model bisnis Yang mau dibuat nih Dan kaitannya kemana aja Model bisnis Ini yang berkaitan Dengan Competitor Yang berle Apa itu Mas Hilang Ngecek Swot analysis Apa itu Kategori apa ini Kalau competitor ini Swot analysis Oke Saya maksud ya Swot analysis Ini kan dari sisi Internal kita Dan external ya Analisis Dari sisi S nya strength Masuk gak ya itu Masuk Sambil belajar ya Dari sisi strength kita Apa Wicara apa Cari opportunity Di luar apa Dan trapnya Ancamannya apa Ancamannya apa Ada model bisnis baru Yang perlu kita Dalam tanda kutip ya Lemahkan Lemahkan maksudnya Nggak Nggak menyerang ya Ini istilah bisnis ya Dilemahkan Karena wajib pemanang ya Musyarakat jurat 1 Jurat 2 Jurat 3 Nggak mungkin jurat 1 Nggak orang Nggak mungkin 1A 1B Nggak mungkin Oke jadi ini Sekilas Kita Dengan Melihat Mind map Istilahnya ya Kuts ya Peta pikiran Ya sekilas Kita Sudah Kalau begini kan Sudah ada Gambaran gitu loh Maksudnya ya Kuts ya Artinya apa Mas Ilan punya Mindset pemenang Di awal Kan udah di gambar duluan Gitu ya Oh saya mau jadi pemenang nih Oh begini tuh Ada rencana bisnis Ada kartu mikrofal Coba Mas Ilan gak buat Seperti ini Mungkin besok lupa Saya yakin Pak Baik Kuts Ini Tersisa 1 menit ya Saya bacakan 2 pertanyaan Nanti langsung Dijawab aja Cepat gitu ya Oke Ini berkaitan dengan UMKM 22 nya Instagram Dari Adverina Apakah 9 model bisnis itu Bisa diterapkan Di UMKM Dan kalau iya Bagaimana Kemudian dari Nindi Yang dari Waru Apa yang harus Dipahami dan dikuasai Oleh seorang pengusaha pemula Karena biasanya Katanya Ini 4 tahun pertama Itu Kadang-kadang Ada gagalnya Gitu Nah ini bagaimana Monggo silahkan Ya itu nomor 2 Emang datanya ada ya Emang 4 tahun pertama gagal 10 tahun Berapa persen gagal Banyak sekali ya Ya Nomor 1 Apakah bisa Ya bisa Kita kan kemarin Sudah ada judul ya Unpass model bisnis Untuk UMKM Artinya bisa Bisa dong Buktinya ini Banyak diperkom Inkubasi Jadi Enggak perlu khawatir ya Yang pertanyaan nomor 1 ini Enggak perlu ribet-ribet lah Isi value proposition Satu baris saja Untuk UMKM Kalau untuk yang Start digital Mungkin 4 baris Karena banyak Pilihan-pilihan Yang dipilih tadi kan Akibatnya apa Karena banyak pilihan Misalnya ada Office yang Disewa Akibatnya apa Ada cost dong Kalau UMKM Enggak perlu Enggak ada pilihan Untuk sewa tempat Akhirnya costnya Enggak ada Pakai garasi Itu kan salah satu pilihan Jadi ada minimal Ada minimal Untuk UMKM Cukup minimal Saya pikir bisa Bukan pikir lagi Bisa Yang nomor 2 Untuk pemula 4 tahun pertama Mungkin enggak Ya itu Terapkan dong Yang kita bahas pagi ini Mas Ilham Nah Tadi dari Main Map Silahkan Biar Tentang dari PDA Cycle-nya Terus dari The Power of Fine Again Mohon diingat ya Satu persen itu Untuk kebaikan Untuk Perimprovement Setiap hari Kalau bisa Satu persen Satu persen Itu kan Lumayan kan Dibanding kita Enggak terjadi sama sekali Atau Satu persen Di klien Nanti ada Compound Terkumpul terus Kadang-kadang Kita Sebagai Pengusaha pemula Dalam hal ini UMKM Atau Home industry Atau kecil Itu kalau misalnya Kita diberikan Teori-teori Yang agak berat-berat Itu Merasa bahwa Aduh Ini hanya UMKM Saja kok Dikasih teori-teori Yang begini Biasanya begitu Nah Tapi Alangkah baiknya Kalau kita kan Terus belajar Dengan Teori-teori Yang tentunya Lebih berkembang Tidak hanya Teknik berjualan Itu Itu aja Gimana ini Trener Itu UMKM Dari Lembaga Uni Eropa Dan dari sana Dari Terus ada Angguransi nama Hivos Dan Saya sebagai Trenernya Untuk Lima Lokus Kegiatan Lima Provinsi Dan WNKM itu Kita Tidak Jijilin Teori Mas Learning By Doing Oke 20% Sisanya Training Semua Learning By Doing Artinya Mereka Suru Maju Isi Sendiri Misalnya Gini Saya Di Bapak Tulis Depan Dikasih Lembaran Satu Mereka Suruh Isi Pake Posit Coba Isi Nah Itu Learning By Doing Mereka Lebih Suka Masih Banding Mereka Dijilin Teori Beda Dengan Starap Starap Mereka Teori Lebih Suka Mereka Suka Teori Barat Sana Filosof 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 Mana Kalau Mungkin agak Sulit Bukan Karena Mereka Gak Pintar Karena Mereka Tahapnya Masih Awal Masih Lek Jadi Kita Pake Learning By Doing Begitu Caranya Oke Teori Sedikit 20% Iya Ternyata Begitu Dalam Prateknya Ya Caranya Betul Nah Kadang-kadang Kita kan Mindsetnya Gitu Kalau Kita Belum Tahu Kan Aduh Ini Kok Agak Rumit Gitu Padahal Cuman Begini Saja Gitu Mungkin Pagi Ini Saya Teorinya Saya Harus Banyakin Kalau Prakteknya Gak Bisa Di Radio Iya Betul Iya Jadi Memang Kita Apa Apa Yang Kita Sampaikan Ini Untuk Sahabat-sahabat Jawa Timur Jadi Memang Kalau Misalnya Merasa Ada Sesuatu Yang Misalnya Dirasa Agak Berat Atau Apa Misesnya Kayaknya Harus Diubah Bahwa Ini Adalah Ilmu Dan Harus Kita Tahu Nanti Apakah Kita Praktekan Atau Enggak Nah Itu Memang Sesuai Dengan Bagaimana Kebutuhan Kita Kalau Memang Kita Merasa Butuh Silahkan Dipraktekan Kalau Misalnya Memang Masih Dalam Tahap Bagaimana Begitu Ya Gak Ada Salahnya Kan Kita Nambah Ilmu Gitu Dan Diingat The Power Of Tiny Games Penting Banyak Oke Baik Coach Insyaallah Sabtu Depan Kita Lanjutkan Kembali Masih Kampas Menurut Bisnis Nanti Setelah Itu Kita Bahas Masuk Rencana Bisnis Dengan Paparan Saya Mungkin Financial Plan Terus Hitung-hitungan Bagi Investasi Biaya Sesu Berapa Ini Lebih Praktek Ya Oke Baik Terima Kasih Khusidam Apa yang kita Sampaikan Pagi hari Ini Bermanfaat Dan Kita Semakin Terbuka Kita Banyak Ilmu Dan Apa Ya Bisa Kita Aplikasikan Bisa Kita Terapkan Pada Usaha Kita Nah Seperti Itu Baik Salam Pagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh